Even when you feel low you can still go Even when you Halo bapak-bapak salam dunia Jangan lupa like, komen, dan subscribe Persibandung juga Pelati Persibandung Bojanhodak Membeberkan strategi menahan imbang Bali United Sebab sejak 2017 Persibandung Belum pernah menang melawan Serdadu Tridatu itu Seperti biasa kami mempersiapkan pertandingan Dan tentu saja kami melakukan blok pertahanan Terangnya seusai laga digianya Senin dalam kurung 18 Desember 2023 Selain itu Persibandung juga Mengantisipasi beberapa pemain kunci Bali United Dan mengurangi kesalahan pemainnya Pelati asal Kroasia tersebut Mengatakan melihat peluang emas Saat laga berlangsung Dan waktu menyerang tim kami juga punya peluang Kalau bolanya tidak naik Mungkin bisa melakukan tendangan dengan sempurna Jelasnya Bojan juga memuji penampilan keepernya Kevin Ray Mendoza Malam ini karena banyak melakukan penyelamatan Sebab pemain Bali United beberapa kali melakukan serangan Serangan tajam ke gawang Persib Saya sangat bersyukur untuk tim kami terutama penjaga gawang Karena Kevin beberapa kali menyelamatkan gawang kami Dan dia pemain terbaik di pertandingan malam ini Tuturnya Sementara itu Kevin Ray Mendoza mengaku Bali United adalah tim yang bagus Dia juga bercerita alasan bisa melakukan banyak penyelamatan malam ini Dari berbagai serangan tim Bali United Saya pikir mungkin saya di posisi yang benar dan momen yang pas Sehingga saya bisa menyelamatkan supaya tidak kebobolan ungkapnya Selain itu dia melihat pertandingan malam tadi adalah laga yang sulit Kevin bersyukur timnya mendapat satu poin Karena tidak mudah bermain di kandang lawan Meskipun sebenarnya dia ingin timnya memenangkan pertandingan Dengan hasil laga tersebut Bali United dan Persib Bandung masih di posisi klasemen yang sama Yakni 2 dan 3 Hanya berbeda tambahan 1 poin masing-masing menjadi 41 Untuk Bali United dan 40 poin untuk Persib Mereka gembira karena permainan Persib kembali membaik Jauh lebih baik dibanding saat Persib melawan Persib kediri 10 Desember lalu Tidak apa imbang Mereka sudah berusaha sekuat tenaga Meskipun imbang Saya rasa mereka menang di hati Boboto Khususnya saya Ujar Boboto asal Bandung Agus Cahyono Dalam kurung 43 Hal lain yang juga membuatnya gembira adalah penampilan penjaga gawang baru Persib Kevin Ray Mendoza Saya tidak menyangka Mendoza mampu tampil sangat baik Beda dari pertandingan sebelumnya Ujarnya Hal senada dikatakan Boboto lainnya asal Bandung Brandon Dalam kurung 24 Mendoza sudah mulai kelihatan kualitas aslinya Meskipun laga sebelumnya kemasukan banyak Pada laga kali ini ia menunjukkan kemampuannya Cocok jadi player of the match Semoga bisa terus seperti itu Ujarnya Membaiknya penampilan Persib juga diakui setiawan Dalam kurung 26 Boboto asal kota Bandung lainnya Meski demikian ia mengaku sangat kecewa Karena hasil imbang ini akan membuat Persib Dapat dikejar oleh PSIS Semarang Kacau tentu sangat merugikan untuk Persib Apalagi PSIS Semarang yang di posisi keempat Hanya berbeda dua poin Meski gagal meraih kemenangan Rasa syukur diungkapkan pelatih Persib Bojan Hodak selesai pertandingan Hodak bersyukur karena timnya tetap mampu mendapatkan satu poin Dan tetap di papan atas dalam menutup pertandingan terakhir di tahun 2023 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton